Masuknya investasi asing menjadi tren positif yang cukup menguntungkan bagi ekonomi tanah air. Indonesia harus mewaspadai adanya isu politik global yang dikhawatirkan memperlambat laju ekonomi global sambil menjaga stabilitas sosial politik dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia harus mampu mengantisipasi perkembangan geopolitik dunia yang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, khususnya antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Hal ini menjadi bukti bahwa ada risiko yang harus diwaspadai. Namun kita juga melihat bahwa dengan positif investment dan ekspor ada banyak sekali downside risk yang harus kita terus waspadai. Terutama pertama downside risk yang berasal dari luar adalah lingkungan geopolitik global maupun regional. Belum pernah terjadi bahwa proximity dari ketegangan internasional itu ada di dekat Indonesia atau di kawasan Asia. Tapi dalam 6 bulan terakhir kita lihat seluruh fokus adalah kepada Donald Trump versus Kim Jong-un. Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Karena itu untuk negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan di Asia seperti Jepang, South Korea, dan RRT matters a lot issue ini. Dan ini kalau Asia mulai merasa weak atau distracted dari economic growth dan dynamism, maka kita juga akan melihat ini akan berpengaruh kepada keseluruhan kawasan dan dunia. Sri Mulyani juga menginginkan adanya kondisi perekonomian yang kondusif di dalam negeri, agar perekonomian bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam negeri, dilihat dari komposisi growth-nya, kita tentu lihat dan ini nanti akan dibahas banyak oleh IDEN mengenai political situation tahun 17, 18, dan 19 menjelang yang disebut siklus politik Indonesia. Tahun depan 171 pemerintah daerah akan melakukan pilkada dan itu juga menyakut provinsi-provinsi yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga beberapa provinsi di luar, di Bali yang menjadi perusahaan perhatian banyak juga. Oleh karena itu, kita berharap bahwa siklus politik ini tidak menjadi kita berpikir bezimis atau dalam hal ini skeptikal, tetapi lebih berpikir dari sisi positif saya. Sri Mulyani menjelaskan ada relasi yang sangat erat antara stabilitas politik dengan kondisi ekonomi. Pada prinsipnya, kelancaran berbisnis dan investasi mengandalkan keamanan dan kepastian hukum.